Harga minyak sayur menjelang Natal dan Tahun Baru mengalami kenaikan, bahkan perliternya mencapai 20 ribu rupiah. Sementara minyak curah 19 ribu rupiah, namun ketersediaan minyak curah di pasar atas Arulangus sudah terpantau kosong. Minyak sayur dan kebutuhan pokok lainnya yang menjadi sumber dasar kebutuhan rumah tangga, selain kebutuhan bahan pokok lainnya yang menjadi konsumsi masyarakat, menjelang Natal dan Tahun Baru harga minyak sayur kemasan telah satu bulan terakhir mengalami kenaikan. Namun kenaikan minyak sayur hingga saat ini belum menunjukkan angka penurunan. Masih bertahan di harga 38 ribu rupiah per 2 liternya, sementara minyak curah yang turut mengalami kenaikan di pasar atas Arulangun mengalami kelangkaan minyak curah. Selain harga minyak sayur mengalami lonjakan, namun tidak untuk harga telur ayam, yang sebelumnya tembus hingga 47 ribu rupiah per karpet, saat ini mengalami penurunan harga hingga 40 ribu rupiah per karpet. Berapa turutnya? Dari 42 ribu rupiah sekarang di 40 ribu rupiah. Normalnya berapa? Normalnya itu 42 ribu rupiah, 42 ribu rupiah, dan 47 ribu rupiah. Minyak yang terhenti naik. Minyak curah, ceritanya tidak ada diadukan lagi. Bisa ada minyak curah. Jelang tahun baru ini apa baik naik? Kalau ini yang naiknya minyak. Sembak kuala naik. Apa? Berapa naiknya? Naik seribuan, dua ribuan. Kalau minyak berapa? Kalau minyak ini yang 2 liter, 38. Berarti seriternya? Seriternya 18, 19. Itu minyak kemasan? Minyak kemasan. Kalau minyak curah, lebih kurang. Selamat Riyadi, Jek TV, Melaporkan. Terima kasih.